Assalamualaikum, kali ini aku bakal kasih tips buat kalian yang mau buat poster, edit di Android, pake aplikasi PixArt aja Nah yang pertama kita klik tombol tambahnya itu, kemudian kita pilih kanvasnya Nah untuk pemilihan kanvasnya, sesuaikan aja ukuran untuk pembuatan poster 1200x1800 Kemudian kita ubah warnanya, nah untuk pembuatan posternya sendiri Aku biasanya pake warna-warna yang agak ngejreng gitu, agar bisa menarik perhatian gitu Kemudian setelah itu kita klik tanda panah yang di atas, kemudian klik edit gambar Lalu jangan lupa untuk menambah cantiknya itu, kita pilih sticker yang dapat mempercantik Sesuai dengan tema yang akan kita pakai nanti Terserah kalian mau pake sticker apa, cuma kalau untuk referensi-referensinya Kalian bisa lihat contoh-contoh sticker yang di google dulu, searching gambarnya Nah kalau disini aku bakal pilih sticker yang ini Karena aku kurang tau namanya apa ya Kemudian aku, untuk opasitasnya aku turunin jadi 55, supaya dia gak terlalu Nah kemudian kita tambahkan lagi sticker untuk bagian bawahnya Pertama-tama kita sesuaikan dulu ukuran untuk panjangnya, supaya nanti kita lebih gampang lagi Nah kemudian kita putar, lalu kita taruh di bagian bawah Nah opasitasnya di google jadi 48 Udah deh, kemudian kita tambahkan, kita centang ya Centang, supaya nanti dia gak pindah-pindah Oke sekarang karena kebetulan ini salah satu request dari teman aku Katanya dimintai tolong untuk buatin sticker untuk ibu hamil di tengah pandemi corona gitu Jadi ya aku buat aja sticker-nya, eh sticker, poster-nya Yuk sehatkan bumil di tengah pandemi Udah kan Kita tinggal edit-edit aja sesuai kemauan kalian aja sih Sesuai menurut kalian gimana bagusnya Karena kita kan namanya juga baru belajar Gak bagus-bagus juga yang gak masalah Tapi video ini ditujukan untuk kamu-kamu yang mau buat poster Yang sederhana, namun enak dilihat gitu Nah ini untuk poster-nya kebetulan untuk ibu hamil Jadi aku searching untuk sticker-nya aku cari ibu hamil Kemudian aku perbesar Sebelum itu aku opasitasnya aku turunin dulu Lalu aku perbesar sebagai latar belakang background sih Sesuai aku bilang tadi Ini sesuai dengan tema yang kalian miliki Namun kalau kalian punya sticker sendiri ya gak masalah Kalian taruh aja gitu Atau udah download di youtube ya gak masalah Nah karena materinya ini udah dikirim sebelumnya Jadi aku tinggal masukin aja nih foto-foto yang udah dikirim sama temen aku Nah kita ukur-ukur ya untuk mempercantik aja kali ya Nah karena ini untuk mempercantik Jadi aku pake bagian tepinya supaya dia itu gak kayak gambaran ditempel aja gitu Jadi dia punya tepi-tepian gitu yang lumayan cantik Yang bikin rapi gitu yang ya kayak gitu lah Oh ya buat kalian-kalian yang udah liat video aku Jangan lupa dukung aku dengan subscribe channel ini Channel ini Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Nah semoga video ini bermanfaat untuk kalian-kalian semua yang lagi butuh referensi Tentang cara membuat poster yang simple Dan cepat untuk proses pembuatannya Nah setelah semuanya kalian rasa udah jadi Kalian tinggal klik centangnya Dan kalian tinggal bisa simpan deh Tentang cara membuatnya